kalau habibmu dihina ganti bajumu dengan kain kafan kalau habibmu dihina ganti bajumu dengan kain kafan nah ini memang habibnya sebagai apa sehingga disamakan kemudian dengan islam Apakah Habib ini termasuk rukun Islam Sehingga orang yang tidak percaya kepada Habib ini berarti tidak percaya kepada Islam Dulu banyak orang yang mengidolakan Pak Abdul Somal Hal itu disebabkan karena pikirannya yang kritis Kemudian yang rasional Kemudian masuk akal Dan tak sedikit juga orang itu memujinya Karena dia dianggap sebagai orang yang cerdas Dan dia katanya juga seorang lulusan dari Al-Azhar Cairo Namun belakangan komentarnya terkait polemik nasabah alawi Kita menjadi tahu kualitasnya Ya memang ada yang bilang Pak Somad berubah seperti ini Karena mendapat istri dari kalangan bak alawi Ya entahlah karena sebab itu ataukah karena sebab yang lain Namun yang jelas Pak Abdul Somad ketika menghadapi polemik nasabah alawi Dia bisa dikatakan tidak bisa menggunakan rasionalitasnya Ini dia malah berkuar-kuar di media sosial Kalau Habib mau dihina ganti bajumu dengan kain kafan Salah satu statementnya yang sangat konyol adalah ini Dia mengatakan kalau tidak ada Habib Indonesia ini masih dijajah oleh Belanda Padahal faktanya yang namanya Habib itu datang ke Nusantara Atau di Indonesia itu justru menjadi anteknya penjajah Belanda Kenapa disini dikatakan kalau tidak ada Habib Indonesia malah masih dijajah Belanda Ini kan fakta yang sebaliknya Sebab yang berjuang membebaskan bangsa ini dari penjajah adalah orang-orang beribu Nusantara Para kei, para ulama keturunan wali Songo Sementara para habaib jelas berada di posisi sebagai pendukung penjajah Karena disitu ada yang namanya Habib Usman bin Yahya yang menjadi muftinya Batavia Jadi Pak Somat ini kita tidak tahu ya kenapa kok bisa berubah seperti ini Padahal dulu sebelum adanya polemik nasab Dia itu menjelaskan tentang siapa senok guru-gurunya Siapa Habib Usman bin Yahya Dan penjelasannya itu menarik Tapi belakangan ini begitu nasab habaib dipersoalkan Dia secara tiba-tiba berpilok arah dan mendukung Baalawi Ya mungkin karena salah satu sebabnya Sebagaimana yang sering dikatakan oleh teman-teman Mungkin karena Pak Somat ini sekarang mendapat istri dari galangan Baalawi Sehingga dia bisa dikatakan lebih memilih keluarganya daripada memilih kebenaran Kita lanjut dulu Ini kayak imat ya Ya cuma mengatasnamakan NO ya Dan beliau Yaya C. Imaduddin Usman Al-Bantani Tadi malam dalam live streaming Sudah memberikan penjelasan atau memberikan klarifikasi Terkait statementnya Pak Sohmat Ini videonya ya Bentar Oh ini ya Kalau tidak percaya pada habib berarti lama-lama tidak percaya pada Islam Cara berpikir ini saya masih bingung Tidak percaya pada habib berarti tidak percaya habib itu cucur habib lah gitu Maka itu sama saja dengan tidak percaya pada Islam Lama-lama akan tidak percaya pada Islam Ini dalam teorisi logism ini Mukotimah Subro, Mukotimah Kubro, Nati Jain ini gak pas Memang habibnya sebagai apa? Sehingga disamakan kemudian dengan Islam Apakah habib ini termasuk rukun Islam? Sehingga orang yang tidak percaya kepada habib ini Berarti tidak percaya pada Islam Kalau sudah orang kehilangan kecintaan kepada para hama'il Hilang kecintaan pada ulama Hilang mahabbah Yalah ulama ketika Islam dihinakan Ini cuai aja Rukun Islam yang saya tahu kan cuma lima Sahadat, sholat, puasa, haji, cahkat ya Betul, betul Tidak ada itu perasaan di dalam rukun Islam itu Ada habib itu sebagai rukun Islam Sehingga kita tidak menjalankan rukun Islam Kita tidak lagi bisa disebut Islam Tidak ada Kemudian apakah percaya bahwa habib itu merupakan Cucu nabi masuk dalam rukun iman? Juga tidak Sehingga tidak bisa mengeluarkan seseorang Dari keimanannya kepada Allah Keimanannya kepada Apa namanya itu Nabi Muhammad Hati-hati ini sedang menggerogoti kita Maka kita tetap mencintai para hama'il Zuryat Rasulullah Mencintai para kiai, para tuan-tuan guru Para ulama itu yang kita tanamkan kepada anak-anak kita Apakah Allah dalam Al-Quran pernah mengatakan Bahwa habib ini cucu nabi Sehingga kalau tidak percaya kepada Habib itu cucu nabi Itu kita sama dengan tidak percaya kepada Allah Tidak ada Apakah nasab habib ini setelah disebutkan oleh Nabi Muhammad Tidak ada Tidak ada Nabi Muhammad pernah dalam hadinya Nanti anak cucuku ada akan Ada yang bernama Alwi Dia akan punya nama Nama anak namanya Muhammad Nanti Muhammad akan punya anak namanya Alwi Tidak ada yang demikian itu Kalau dia bukan ucapan Allah Dia bukan ucapan Nabi Muhammad Lalu kita tidak percaya bahwa Habib ini cucu nabi Apa konsekuensi kita keluar Atau tidak masuk dalam kategori iman itu Dari mana? Tidak ada Kenapa Bang Ahmad Ali Cinta kepada ulama Cinta kepada para hama'il Karena orang tuanya menanamkan itu Cerita beliau tentang Membawa, menimbangkan air ya Bang Jadi dari kecil kita nampu halaman Nampu halaman, air hutut Jadi sebenarnya kita itu Kasian ya Melihat para ustadz Yang terdoktrin oleh Klan Ba'alawi ya Sehingga mereka itu mungkin tidak bisa Menggunakan nalar dan pikirannya Tidak bisa menggunakan rasionalitas Untuk menyikapi polemik nasab ini Mungkin mereka sudah terlanjur Punya hubungan yang baik dengan haba'ib Sudah terlanjur ada ikatan Keluarga Sehingga mungkin mereka Untuk memutuskan Persoalan ini Kesulitan Dan itu adalah tantangan Yang mungkin bisa dikatakan Tantangan berat Bagi para ustadz Yang selama ini dekat dengan haba'ib Yakni untuk memilih Menganggap haba'ib adalah Tujuh nabi Ataukah tidak menganggap haba'ib Sebagai duriah nabi Tapi kalau Orang itu Atau ustadz itu Atau gus atau kiyayi Dalam Menjalankan Hidupnya itu Hanya bergantung kepada Allah Artinya Menjalankan benar Apa-apa yang sudah diajarkan oleh Allah Dan mengikuti rasulullah Otomatis untuk menghadapi hal ini Tidaklah terlalu berat Artinya Dia tinggal Memilih saja Menganggap haba'ib sebagai Tujuh nabi Ataukah tidak Menganggap haba'ib sebagai Tujuh nabi Karena Kalau cuma mengikuti perasaan Kalau tidak menganggap haba'ib Sebagai Tujuh nabi Tidak enak Tidak Nyaman Dan lain sebagainya Nah itu Namanya Keimanannya Mungkin Bisa dikatakan Belum begitu kuat Sebab yang namanya Iman yang kuat Itu Berani menyatakan Atau Berani Bersikap Dalam kondisi apapun Bersikap Menyuarakan kebenaran Dan dalam hal ini Tentang haba'ib Tertolak Sebagai keturunan nabi Itu sudah valid Karena berdasar Kajian ilmiah Sudah Terbukti Mereka tidak bisa membantah Kemudian berdasar Sejarah Di antara mereka Menjadi anteknya Penjajah Belanda Kemudian ada juga Sejarah bahwa Ternyata Para Ba'alawi Bukanlah penduduk Asli Yaman Mereka berasal dari Iran Kemudian selanjutnya Berdasar tes DNA Haplogrupnya G G itu Tidak nyambung ke Kancing Nabi Yang nyambung ke Kancing Nabi Adalah Haplogrup G1 L ini adalah Sebuah kebenaran Atau sebuah fakta Yang harus disampaikan Makanya bagi para Ustadz Atau para Gus Atau siapapun Yang selama ini Dekat dengan Haba'ib Ini adalah ujian Keimanan bagi Anda Kalau iman Anda itu Memang kuat Ya harusnya Anda itu Berani bersikap Dan berani bertindak Dan berani menyatakan Bahwa Haba'ib Bukanlah keturunan Nabi Tapi kalau Iman Anda Goyah Iman Anda tipis Ya otomatis Anda Akan terpikat Oleh doktrin Ba'alawi Bahwa mereka adalah Keturunan Nabi Dan sayang Seribu sayang Ketika Anda Melakukan hal itu Secara otomatis Rakyat Indonesia Umat muslim di Indonesia Pelan-pelan Akan meninggalkan Anda Selamat menikmati